Kipas terbaru Kipas ini 3 in 1 Jadi bisa berdiri Bisa ditaruh di meja Dan bisa ditaruh di dinding Saya akan menampung sim Oke teman-teman Ini saya akan sudah buka Apa saja isi barangnya Saya akan ambilkan satu Nah ini Besi penyaga ya Ini untuk top fan Nah ini stand fan Stand fan tadi ini ditaruh di Laba Ini ada besi juga Nah ini buat Pangpon untuk ditaruh di Meja atau di dinding Bisa Ada 3 model ya teman-teman Ini Ada 3 model Lalu Apakah disini Di dalam Nah ini Tentu penyaga ya Tentu di bawah Nanti posisinya seperti ini teman-teman Nah ini Di baut ya Nanti ada Murnya Ada bautnya disini Pasang seperti ini Lalu Ini teman-teman Nah yang menarik di tipas ini adalah Balik-baliknya ini model terbaik Jadi balik-baliknya sudah menggunakan Si plat ya Nah ini Bukan lagi Plastik ya Jadi Apa Lebih kuat Tapi resikonya Ini berbahaya ya Kalau Posisi lagi on Muter Jangan sampai Apa Terkena tangan Biasanya kan Kalau Kepasang ini Diputar Kalau ada anak-anak di rumah Itu kan Apa Suka mainin kipas gitu ya Tangannya Berbahaya teman-teman Lebih baik Kalau gak ada Penutup covernya seperti ini Jangan sampai Di Airpon kan ya Diputar ya Nah ini Covernya ini Besar kali teman-teman Dan Menariknya Apa sih Kenapa saya beli Kipas Advan Yang 18 ini Karena ini Konsepnya itu Penalitnya itu Udah Modern Gak pakai Kalian yang Apa Yang kipas-kipas lama itu Ini tinggal Dibuka gini Ini nanti Dikaitkan Nah ini Teman-teman ya Nah ini Ini Tinggal Geser aja Seperti ini Nah seperti ini Nanti Tinggal pasang Seperti ini Nanti saya akan Praktikan ya Nanti dipasang Lalu Lalu Ini Ini ada Baut Ada pangkon Ya teman-teman Ada kartu garansi Dan buku petunjuk Disini ada Nanti saya akan Buka Spesifikasinya Seperti apa Ini Lalu yang terakhir Adalah motor Nah ini Motornya Ini Motor pengera Besar teman-teman Ya ini Besar Besar banget Ini teman-teman Nah Ini tombol speednya Ini udah Model Gini teman-teman Bukan Bukan apa Di tombol Tinggal putar ya Ini Seperti kayak Kipas Dinding ya Ini modelnya Tinggal Diputar Gini Speed 1 Speed Speed 1 Speed 2 Speed 3 Nah gini Ada Pangkau nya disini Nanti bisa disilikin Di belakang Sini Disilikin Di belakangnya Motor ini bisa Tinggal Kalau Ditaruh di dinding Tinggal Digantung aja Bisa Cuman Resikonya Ini kelemaan Kalau Ketarik Kabernya bisa Bisa Mending dibikinin Pangkau Sendiri aja Teman-teman Ya kan Atau mungkin Di Apa Di link Bisa Dibaitkan Di bingking Oke Sudah Keluar Semua Nah ini Saya akan Membacakan Spesifikasinya Seperti apa Kipas ini Jadi spesifikasi Kipas ini Itu Sudah S&E Advanced Indonesia Jadi Tegangan Itu 220V Dan Frekuensi Limah bedayanya 80W Enggak 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 Kocok miring Ngiring Itu Tuk Top Timur Oke Nama-nama bagiannya Ini ada Nama-nama bagian Dan cara Pemasangannya Ini dikasih Petunjuk ya Petunjuknya Cara Pemasangannya Ini Petunjuk Pemasangannya Disini Ada teman-teman Jadi teman-teman Enggak Perlu Bingung Gimana cara Pemasangannya Disini Sudah ada Dan Dari review Saya ini Juga teman-teman Bisa praktekkan Di rumah Kalau Ingin Membeli Kipas Advanced Ini ya Karena kipas ini Itu Murah teman-teman Saya dapatnya Cuman 205 Ya saat ini Mungkin Di toko lain Ada yang Harganya lebih tinggi Atau mungkin Harganya lebih rendah Oke teman-teman Saya akan Memulai dengan Ini akan saya pasang Pakai Apa Stand fan Ya Taruh di bawah Bukan di dinding Ataupun di meja Nah ini Pemasangannya Seperti ini teman-teman Ini tinggal Masukin Ini kita baut ya teman-teman Ini Ada Pangkorn murnya Disini Ini ada Pangkorn murnya Tinggal dimasukkan Disini Nah ini Ini ada Pangkorn murnya Yang empat ini Kurnya Ini bautnya Tinggal kita pasang Disini Pasang Kita pasang Disini Disini Angki Disini Dibuwa Sampai Disini Dibuwa 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 setelah itu kita pasang cover ya penutup ini kita pasang ini biar enggak kelihatan lalu kita pasang ngomor setelan disini ini kan ada setelannya bisa ditarik dipanjangin turunnya nanti setelannya pakai ini ini tinggal dikerasikan kalau keras kan saya nggak bakal bisa naik turun lagi kalau ingin naikin lagi tinggal dipendurin lalu di tarik lalu kita pasang motornya selanjutnya tadi sini ada pengait disini temen-temen murid biasa nanti kita masukkan sini nah ini kan adat seperti tenggokan tenggokan yang paling dalam sini ini kita posisikan kita masuk tinggal kita kerasin ya kautnya oke sudah kita pasang covernya di rumah ini jangan lupa ya gantungan ini posisinya di atas seperti ini kita kaitan pakai taut ini balengnya temen-temen disini ada pengait disini ini buat yang gancingan ini temen-temen ini nah ini kan warnanya biru sebenarnya bisa dilepas ini tapi kita bisa pakai warna yang original ini lalu kita pasang kita ambil pasnya temen-temen ya bautnya pengait ini kita paskan cowokan disini ada cowokan ini kita putar kita paskan ini boleh kasih ngajibnya yang udah sekarang itu kita tutup covernya itu tinggal nah ini ada Ingatnya seperti ini Sudah kita buka Lalu kita pasang Lalu kita buka Jadi teman-teman ya Ini bisa Di kanan kiri Tapi habis itu Nah jadi Untuk pembawa tangan Lepas ini Jadi kita juga bisa di Lepas ini Jadi kita juga bisa di Lepas Lepas ini Kita buka Kita buka Kita buka Lepas ini Kalau kalian ingin Spesifikasinya lebih bagus lagi Kalian bisa membeli Yang merek lainnya Yang terkenal seperti Mas Pion Atau Dari yang Sekelah spesifikasi Seperti ini Paling murah Nah kita Sebenernya Revy unboxing Yang saya Tentu ini Semoga ini bermanfaat Jika video ini Bermanfaat Bisa Teman-teman Like Ya Terus Bagikan Share Dan Tentunya Subscribe Teman ini Bisa Lebih semangat lagi Untuk membuatkan Video video selanjutnya Bisa Bermanfaat Untuk teman-teman Sekarang Terus Sekian Saya Terima kasih Terima kasih